Keluarga yang dikasih dan yang diberkati Tuhan Renungan harian keluarga kita hari ini Rabu 28 Juli 2021 Firman Tuhan dari kitab kisah para rasul 5 ayat 5-6 demikian Ketika mendengar perkataan itu rebalah ananias dan putuslah nyawanya Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu Lalu datanglah beberapa orang muda mereka mengapani mayat itu mengusungnya keluar dan pergi menguburnya Tema renungan harian keluarga kita hari ini adalah Dusta membawa penghukuman Keluarga yang dikasih dan yang diberkati Tuhan Berdusta berarti menyatakan yang tidak benar Dan itu adalah pelanggaran paling serius terhadap kebenaran Sebab dengan berdusta bisa menyesatkan orang yang mempunyai hak untuk mengetahui kebenaran Dan konsekuensi dari dusta yaitu penghukuman Dari bagian alkitab pada ayat sebelumnya yang kita baca Dikisahkan saat ananias dan safiran mendengar perkataan Rasul Petrus Bahwa apa yang dilakukannya bukan hanya mendustai manusia Tetapi mendustai Allah Maka rebahlah ananias dan putuslah nyawanya Peristiwa yang dialami ananias membuat banyak orang ketakutan Tapi peristiwa ini memberi juga pembelajaran kepada orang lain untuk jangan berdusta Dan harus menghormati Tuhan lewat kuasa roh kudusnya Tuhan melaksanakan penghukuman ketika manusia menimpang dari kehendaknya Dengan adil dan benar tidak seperti penghukuman Yang manusia lakukan yang sering tajam ke bawah Atau tumpul ke atas atau pilih kasih Dimana sekalipun ananias dan safiran rajin beribadah Dan memberikan persembahan namun tidak jujur Allah tetap konsisten dengan hukuman dan keadilannya Tuhan menghukum setiap orang yang melakukan kesalahan Sebagai pembelajaran dalam rangka memperbaiki dan memulihkan umatnya Karena itu kita jangan melihat penghukuman Tuhan dalam perspektif kemarahan dan kemurkaan Tuhan saja Tapi dibalik itu ada maksud yang mulia dan agung bagi keutuhan jemaatnya Menjadi jelas bagi kita Sebagai keluarga Kristen untuk hidup dalam perkataan Tuhan dan tidak boleh berdusta Amin Mari berdoa Ya Tuhan sungguh ajaib perbuatanmu Ajarilah kami untuk tidak berdusta dan berlaku sombong Serta selalu menghormati kekudusanmu Tuntunlah kami dalam melaksanakan setiap tanggung jawab Ingatkan kami bahwa penghukumanmu adalah adil dan benar Amin Terima kasih telah menonton!